Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar akan menggelar latihan perdana pada tanggal 1 Juli jelang Liga 1 musim 2024 per 2025 bergulir. Sedikitnya akan ada 15 pemain yang hadir dalam latihan tersebut. Manager PSM Makassar Muhammad Fajrin mengatakan, tim PSM dijadwalkan akan memulai latihan pada Senin tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Kata dia, latihan tersebut akan diikuti oleh pemain PSM yang masih memiliki kontrak. Pemain yang saat ini masih punya kontrak sama kita pasti sudah gabung latihan semua di tanggal 1 Juli, lokal sama asing. Kata Fajrin kepada Detik Sulsel, Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024. Terhitung PSM masih memiliki 17 pemain lokal dari skuad musim lalu. Termasuk Dava Salman dan Akbar Tanjung yang dilanjutkan kontraknya hingga akhir musim depan. Namun pemain lokal yang akan hadir diperkirakan hanya 15 pemain. Sebab Mufli Hidayat dan Sultan Zaki sedang bergabung bersama timnas Indonesia U20 untuk TC di Jakarta sejak minggu tanggal 23 Juni tahun 2024. Selain pemain lokal, PSM sebetulnya masih memiliki 3 pemain asing lainnya. Yakni Yuran Fernandes, Kenzo Nambu, dan Adil Sen Silva. Hanya saja, status ketiga belum dipastikan bertahan atau hengkang. Terlebih bagi Kenzo Nambu yang sedang dilirik oleh PSS Sleman dan Bali United. Di sisi lain, Fajrin menyebut sudah ada 10 pemain baru yang sepakat bergabung bersama PSM. Hanya saja, untuk pemain asing baru diprediksi belum bisa gabung pada latihan perdana nanti. Tapi, mungkin kalau misalnya pemain asing, baru, mungkin yang belum ikut tanggal 1 Juli, karena proses izin masuknya ya, bisa, izin tinggalnya, paparnya. Daftar pemain PSM di Liga 1 musim 2024 per 2025. Dava Salman, back kontrak akhir musim Liga 1 2024 per 2025. Akbar Tanjung, gelandang kontrak akhir musim Liga 1 2024 per 2025. Reza Arya Pratama, keeper Ardiansyah, keeper Raka Okta, keeper Shamil Bahic, keeper Sultan Zaki, back, Edgar Amping, back kontak sampai tanggal 31 Desember tahun 2025. M. Arfan, gelandang Ananda Raihan, gelandang Adil Nurbangsawan, gelandang Rashid Bakri, gelandang Rizky Eka Pratama, winger kontrak sampai 2026. Zaki Asraf, winger kontrak sampai 2026. Victor Detan, winger. Ricky Pratama, striker. Mufli Hidayat, striker. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe.